Banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Kalibaru, Banyuwe, Jawa Timur mengakibatkan puluhan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Luapan air sungai meluber setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Bahkan akibat banjir itu memutus akses jembatan serta mengakibatkan perjalanan kereta api tertunda. Inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang menerjang pemukiman di desa Kalibaruetan, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui sebelumnya, banjir bandang yang tak pernah terjadi di wilayah ini membuat warga kaget dan panik. Bahkan air luapan sungai berlumpur serta sampah ini masuk ke dalam rumah-rumah warga. Tercatat, ada puluhan rumah di kawasan ini rusak akibat terjangan banjir bandang. Meski belum ada laparan adanya korban jiwa, namun saat banjir terjadi, ada beberapa warga yang terjebak di dalam rumah lantaran air sudah menggendangi jalan desa. Warga yang tak bisa keluar rumah ini secara gotong royong dibantu warga lainnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan, gerai telpon seluler yang ada di tipi jalan ini juga tampak jebol setelah air banjir bandang menghentam dari arah belakang gerai. Beruntung, saat musibah terjadi, pemilik gerai berhasil menyelamatkan diri. Meski peristiwa banjir terjadi tak begitu lama, akan tetapi banjir kali ini mengakibatkan berbagai kerusakan. Salah satunya, jembatan antar dusun di desa Kajar Harjo kali baru ini terputus setelah pondasi jebol tergerus banjir. Peristiwa banjir juga memaksa kereta api tawang alun tujuan stasiun Ketapang terhenti sementara di stasiun Kali Sajember lantaran tren kereta api di kawasan kali baru masih terendam banjir. Selain karena luapan sungai akibat intensitas hujan yang sangat tinggi, banjir diindikasi terjadi akibat alih fungsi lahan perkebunan. Sementara itu hingga pukul 23.00 Kamis 3 November 2022, banjir terpantau mulai surut setelah hujan meredah. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan perabotan rumah tangga, lumpur juga tampak mengotori sejumlah rumah warga yang terdampak banjir. Petugas BPBD dan Dinasosial Banyuangi hingga saat ini masih melakukan pendataan terkait dampak kerusakan akibat banjir bandang tersebut. Dari Banyangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.